Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai cara mengunggah dan mengirimkan dokumen PSRE pada MekaDesign. Dokumen PSRE merupakan dokumen yang memiliki tanda tangan tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang terdaftar di Kominfo, sehingga legalitasnya sah di mata hukum dan memiliki kekuatan nilai pembuktian. Biasanya, jenis tanda tangan ini dibutuhkan untuk surat perjanjian atau surat transaksi vendor ke pemerintah. Klik di sini untuk mulai mengunggah dokumen. Lalu, pilih dokumen yang ingin Anda unggah dengan klik di bagian ini. Kami rekomendasikan jenis file yang Anda unggah adalah dalam bentuk PDF dengan maksimal ukuran 25 MB. Selanjutnya, pilih ini untuk mengunggah dokumen dengan jenis tanda tangan PSRE. Kemudian, di halaman ini, Anda dapat menambahkan signer atau orang yang akan menanda tangani dokumen. Centang ini untuk menambahkan signer sebagai kontak baru. Kemudian, masukkan data signer pada kolom ini. Atau, klik tombol ini untuk menambahkan Anda atau orang lain sebagai penanda tangan atau penerima dokumen. Selanjutnya, Anda dapat memilih tindakan yang akan dilakukan oleh penerima dokumen pada kolom ini. Ini untuk menanda tangani atau ini untuk menerima salinan dokumen. Jika ingin menambahkan penerima atau penanda tangan lainnya, klik di sini. Lalu, masukkan nama dan email penerima. Perlu diperhatikan jika urutan penanda tanganan ditentukan pada halaman ini. Anda dapat menambahkan informasi lainnya terkait penanda tangan pada kolom ini. Dan, ini untuk menambahkan pesan pribadi. Klik di sini untuk melanjutkan. Pada kolom ini, terlebih dahulu pilih subjek yang akan memberikan tanda tangan. Selanjutnya, Anda dapat memilih ini untuk memasukkan tanda tangan atau ini untuk memasukkan inisial. Kemudian, Anda dapat menambahkan email tray dengan klik di sini. Dan, letakkan email tray pada posisi yang diinginkan. Pastikan posisi email tray dan tanda tangan atau inisial tidak saling tumpang tindih. Lalu, pilih tipe dokumen dan centang ini apabila email tray disediakan oleh pembuat dokumen. Perlu diketahui, apabila Anda mencentangnya, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Sehingga, kuota email tray langsung terpotong dan jika dokumen dibatalkan, email tray tidak dapat kembali. Jika ingin menambahkan QR Code, Anda dapat klik di sini. Dan, letakkan pada posisi yang Anda inginkan. Di sini, QR Code berguna untuk melakukan pengecekan aktivitas terkait tanda tangan elektronik, seperti kapan dokumen dibuat hingga selesai ditanda tangani. Anda dapat masuk ke tahap selanjutnya dengan klik ini atau ini untuk menyimpannya dalam bentuk draft. Anda dapat mengubah nama dokumen pada kolom ini. Anda juga dapat mengubah lokasi penyimpanan dokumen dengan klik di sini. Jika dibutuhkan, Anda dapat memilih pengguna lain untuk dapat melihat dokumen pada kolom ini. Dan, klik ini untuk melanjutkan. Selanjutnya, di sini Anda dapat melihat dan mengecek kembali siapa saja yang akan menerima dan menanda tangani dokumen. Anda juga dapat mengubah penerima dokumen dengan klik di sini. Tambahkan subjek email pada bagian ini. Dan, isi pesan di kolom ini. Centang ini agar sistem mengirimkan pengingat secara otomatis kepada penerima dokumen melalui email. Jika dokumen memiliki tanggal kedaluarsa, centang bagian ini dan lengkapi informasi tanggal efektif dan tanggal kedaluarsa dokumen. Klik ini untuk mengirimkan dokumen. Pastikan Anda sudah memiliki kuota e-KWC yang cukup. Jika Anda tidak memiliki kuota, Anda dapat top up melalui tab user management di menu settings. Dan, masuk ke manage kuota. Di bagian ini, terdapat tombol top up yang dapat Anda manfaatkan untuk melakukan top up e-Metray atau e-KWC. Maka, email yang diterima akan terlihat seperti ini. Demikian penjelasan singkat mengenai cara mengunggah dan mengirimkan dokumen PSRE di MekaResign. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi MekaResign Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur MekaResign lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.